Intro Hai guys, Balemovie disini. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Army of the Dead. Film ini bercerita tentang munculnya wabah zombie yang menguasai seluruh kota Las Vegas. Karena hal itu, pemerintah pun segera melakukan tindakan dengan mengkarantina seluruh kota agar para warga tidak terinfeksi oleh zombie. Di tengah karantina yang begitu ketat, beberapa tentara bayaran justru mendapatkan pekerjaan untuk melakukan pencurian di dalam kota Las Vegas. Nah, sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan awal mula munculnya wabah zombie di kota Las Vegas. Saat itu, terlihatlah konvoy militer Amerika Serikat yang sedang membawa sesuatu dari area 51. Nah, asnya di tengah perjalanan, konvoy militer itu mengalami kecelakaan karena menabrak sebuah mobil yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan itu menyebabkan konvoy militer itu pun meledak dan kargo pengiriman mereka terpental. Tanpa mengetahui apapun, seorang tentara yang masih selamat mencoba memeriksa keadaan kargo pengiriman. Tadi sangka kargo itu ternyata berisi zombie yang langsung menyerangnya. Ternyata zombie itu awalnya memang sengaja diciptakan untuk dijadikan sebagai senjata biologis. Namun, kini zombie itu telah berhasil bebas dan langsung menginfeksi dua tentara yang berada di sana. Dalam waktu singkat, ketiga zombie itu telah berhasil menginfeksi hampir semua orang yang berada di kota. Alhasil, pemerintah pun segera melakukan evakuasi dengan cara mengkarantina seluruh kota dan memindahkan para warga yang masih selamat. Seluruh upaya telah dilakukan oleh pemerintah agar penyebaran zombie itu bisa dihentikan. Pemerintah pun berencana akan mengirimkan bom nuklir berkekuatan penuh untuk membunuh semua zombie yang terperangkap di dalam kota Las Vegas. Sin lalu beralih memperlihatkan seorang tentara bayaran bernama Scott Ward. Scott adalah salah satu warga yang berhasil selamat dari wabah zombie. Saat itu, ia didatangi oleh dua orang yaitu Bly Tanaka dan anak buahnya yang bernama Martin. Tanaka adalah seorang pemilik kasino terbesar yang berada di Las Vegas. Ia mendatangi Scott untuk memberikan pekerjaan yang sangat penting kepadanya. Scott diminta untuk membuat tim yang akan bertugas membuka berangkasnya yang berisi uang sebesar 200 juta dolar. Berangkas itu terletak di dalam kasino yang berada di pusat kota Las Vegas. Nah, jika Scott berhasil menyelesaikan misi itu, maka ia akan mendapatkan bayaran yang sangat besar. Jadi, Scott dan timnya harus segera menyelesaikan misi sebelum pemerintah meluncurkan nuklir di kota tersebut. Kesokan harinya, Scott pun mulai merekrut beberapa temannya untuk ikut serta dalam misi tersebut. Di antaranya adalah Maria Cruz dan Vendero yang merupakan rekannya di militer, Marianne Peters yang merupakan seorang pilot, Mikey Guzman si pemburu zombie, dan yang terakhir Ludwig Dieter yang ahli di bidang pembobolan. Kesokan harinya, semua orang yang telah direkrut itu pun berkumpul di sebuah tempat. Saat itu, Guzman membawa seorang temannya sebagai tambahan yang bernama Chambers. Di tempat itu, Tanaka pun memperlihatkan miniatur gedung kasino yang akan dijadikan target operasi kali ini. Dari pemberitahuan terkini, pemerintah rencananya akan menembakkan nuklir dalam waktu 24 jam. So, itu artinya sebelum 24 jam, mereka harus menyelesaikan misi tersebut. Sebelum berangkat, Tanaka pun memasukkan Martin sebagai pendamping ke dalam kelompok. Setelah itu, kelompok itu pun pergi ke kem pengungsian. Di sana, Scott pun bertemu dengan puterinya yang bernama Kate Ward yang bekerja sebagai relawan. Terlihat bahwa Kate memang tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya semenjak kematian ibunya. Namun, Scott datang untuk meminta bantuan puterinya agar ia dan rombongannya bisa mendapatkan akses untuk masuk ke dalam wilayah kota Las Vegas. Alhasil, Kate pun memperkenalkan mereka kepada seseorang yang memiliki akses untuk masuk ke dalam kota bernama Lily. Namun di sana, Kate tiba-tiba marah kepada Lily setelah ia mengetahui kalau Lily telah membiarkan temannya yang bernama Gita masuk ke dalam kota Las Vegas. Ia pun memaksa ayahnya agar ia bisa ikut ke dalam kota untuk menyelamatkan Gita. Selain Kate, Lily juga merekomendasikan salah satu petugas bernama Bird untuk ikut dalam rombongan tersebut. Singkat cerita, rombongan itu pun masuk ke dalam wilayah kota Las Vegas. Di sana, mereka melihat keadaan kota yang sudah sangat kacau. Hampir seluruh bangunan di kota itu sudah rusak akibat zombie. Di sekeliling kota, mereka juga menemukan tumpukan mayat dan zombie yang sudah mati. Di tengah keheningan itu, mereka pun melihat seekor macan zombie yang dikenal dengan nama Valentine. Beruntung, mereka dengan sigap bersembunyi sehingga Valentine tidak melihat mereka. Tak lama kemudian, Lily pun menjalankan rencananya. Jadi ternyata ia sengaja mengajak Bird untuk dijadikan sebagai tumbal dalam misi kali ini. Karena di dalam kawasan itu terdapat zombie yang berbeda dari zombie lainnya dan dikenal dengan nama Alpha. Bisa dikatakan kalau zombie Alpha jauh lebih cerdas dan lebih cepat dari zombie lainnya. Oleh sebab itulah, mereka membutuhkan seseorang sebagai tumbal agar mereka bisa lolos dari zombie Alpha. Setelah itu, Alpha pun datang ke kawasan itu dan membawa Bird ke markas mereka. Lalu Scott dan yang lainnya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke gedung kasino. Tanpa disadari, seorang zombie sejak tadi memperhatikan mereka dari atas patung Liberty. Sementara itu, para Alpha sebelumnya terlihat membawa Bird ke markas mereka yang terletak di sebuah gedung bernama Olympus. Di sana, Bird dipersembahkan kepada pemimpin zombie yang merupakan zombie pertama di awal film. Ia juga memiliki seorang permaisuri, yaitu zombie yang menggunakan mahkota di kepalanya. Raja dan ratu zombie itu pun menerima Bird dan menyerahkannya untuk dimangsa oleh para pengikutnya. Di waktu yang sama, Scott dan teman-temannya pun mulai memasuki sebuah gedung. Di dalamnya, terdapat ratusan zombie yang sedang hibernasi atau tertidur. Oleh sebab itulah, Scott pun memimpin teman-temannya untuk berjalan secara perlahan agar mereka tidak membangunkan zombie-zombie tersebut. Scott pun menandai arah untuk teman-temannya dengan menggunakan sebuah lampu kecil. Di tengah perjalanan, Martin secara sengaja memindahkan lampu kecil itu agar Chambers yang berada di belakangnya bisa tersesat. Hal itu pun membuat Chambers kesulitan dan membuat beberapa zombie akhirnya terbangun. Meskipun awalnya ia masih bisa menangani beberapa zombie, namun salah satu zombie yang ia bunuh malah terjatuh ke arah tumpukan piring. Hal itu pun otomatis langsung membuat semua zombie yang berada di dalam gedung itu pun akhirnya terbangun. Dengan cepat, Scott dan yang lainnya pun langsung pergi menyelamatkan diri. Di situasi itu, Martin semakin memperburuk keadaan dengan menutup pintu ruangan sehingga Chambers terperangkap di tengah kerumunan zombie. Karena merasa dirinya tidak mungkin bisa selamat, Chambers pun meminta Guzman untuk segera kabur bersama dengan Scott dan yang lainnya. Oleh sebab itulah, sebelum pergi, Guzman pun terpaksa menembak tangki minyak di punggung Chambers yang kemudian menyebabkan ledakan yang cukup besar. Setelah itu, mereka pun akhirnya sampai di gedung kasino. Di sana, mereka pun langsung membagi tugas masing-masing sesuai dengan keahlian mereka agar bisa lebih mempersingkat waktu. Di mana Peters dan Maria diminta untuk mempersiapkan helikopter di rooftop gedung, Martin dan Lily ditugaskan untuk mengamankan keadaan di luar gedung, Scott dan Kate bertugas menyalakan generator dan sisanya akan bertugas untuk membuka berangkas. Dengan begitu, mereka berharap misi kali ini bisa diselesaikan dengan cepat sehingga mereka semua bisa segera pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, mereka pun berpisah dan mengambil posisi masing-masing sesuai dengan tugas yang diberikan. Alih-alih berjaga di luar, Lily dan Martin malah memancing kedatangan sang ratu zombie dengan membuat keributan. Rupanya, Martin ditugaskan ke tempat itu bukan untuk mengambil uang, melainkan untuk mengambil sampel darah dari sang ratu zombie. Oleh sebab itulah, ia pun meminta bantuan Lily untuk membantunya. Namun, setelah berhasil menangkap sang ratu, Martin menjadi serakah dan malah memotong kepala sang ratu untuk diteliti lebih lanjut. Lily pun marah melihat tindakan Martin yang dinilai akan memancing amarah raja zombie. Dan tentu saja, semua itu akan berimbas kepada teman-teman mereka yang tidak tahu apa-apa. Di waktu yang sama, Scott dan Kate berhasil menyalakan generator sehingga yang lainnya bisa menggunakan lift untuk pergi ke tempat berangkas. Di tempat berangkas, Fender, Dieter, dan Guzman sempat dihadang oleh beberapa zombie. Namun, mereka tetap berhasil mengalahkannya. Selain itu, mereka juga berhasil melewati beberapa jebakan dengan menggunakan zombie sebagai umpan. Setelah semua rintangan itu, mereka akhirnya sampai di depan pintu berangkas. Kali ini, waktunya Dieter menunjukkan keahliannya untuk membuka berangkas yang terkunci dengan rumit. Ia pun meminta waktu selama 30 menit untuk membuka berangkas tersebut. Di waktu yang sama, Scott dan yang lainnya mendapatkan informasi kalau rencana penembakan nuklir akan dipercepat. Di mana sekarang waktu yang tersisa hanya satu setengah jam lagi. Setelah menunggu beberapa saat, Dieter pun akhirnya berhasil membuka berangkas tersebut. Di dalam berangkas itu, mereka bisa melihat begitu banyak tumpukan uang yang harus segera dibawa. Oleh sebab itulah, Scott dan teman-temannya pun segera memasukkan semua uang itu ke dalam tas mereka masing-masing. Di saat semua orang sedang sibuk mengumpulkan uang, Kate diam-diam menjauh dari tim untuk pergi mencari Gita sebelum bom nuklir diluncurkan. Di tengah proses pencarian itu, ia pun melihat segerombolan zombie yang dipimpin oleh Raja Zombie sedang dalam perjalanan untuk mengepung Scott dan teman-temannya. Tadi sangka sang Raja Zombie ternyata telah menemukan tubuh Ratu Zombie yang telah dipenggal. Hal itu pun semakin membuat Raja Zombie marah dan langsung mengumpulkan semua pasukannya untuk menyerang Scott dan yang lainnya. Scott dan yang lainnya pun berusaha untuk melawan para zombie tersebut agar mereka tidak terinfeksi. Di tengah situasi yang sangat kacau, Martin pun kabur melalui ventilasi dan menutup akses agar hanya ia yang bisa selamat dari zombie. Alhasil, mereka yang masih terjebak di sana terpaksa melubangi tembok gedung dengan menggunakan gergaji besi yang mereka bawa. Tak lama kemudian, Raja Zombie pun sampai di hadapan mereka. Mereka pun mencoba menembak Raja Zombie berkali-kali, namun peluru mereka terhalang oleh topeng besi yang ia gunakan. Karena hal itu, Fender pun nekat melawan Raja Zombie tanpa senjata apapun. Tentu saja, kekuatannya tak akan bisa menandingi sang Raja Zombie. Sampai akhirnya, Dieter pun menyelamatkan Fender dengan memasukkannya ke dalam berangkas dan mengorbankan dirinya sendiri. Di waktu yang sama, Martin berhasil keluar dari gedung dengan selamat. Di luar, ia pun memeriksa tasnya untuk melihat kepala ratu zombie. Namun ternyata, kepala ratu zombie telah dipindahkan oleh Lily ke dalam tasnya. Kemudian tiba-tiba saja, Valentine mendekati Martin dan langsung menyerangnya. Valentine pun menyerangnya berkali-kali dan diakhiri dengan melahap kepalanya. Sementara itu, Scott, Guzman, dan Lily juga berhasil keluar dari ruangan berangkas. Di luar, mereka pun dihadang oleh segerombolan zombie. Namun dengan keahlian mereka dan senjata yang mereka bawa, ketiganya pun berhasil membunuh ratusan zombie yang menghadang. Sayangnya, karena zombie yang mereka hadapi semakin banyak, Guzman pun akhirnya tergigit oleh salah satu zombie. Ia pun memutuskan untuk membantu teman-temannya dengan cara meledakan dirinya sendiri. Sesampai di rooftop, Lily dan Scott pun bertemu dengan Peters yang sudah siap dengan helikopternya. Namun, mereka lagi-lagi dihentikan oleh raja zombie yang tidak akan membiarkan mereka lolos. Karena hal itu, Lily pun mengeluarkan kepala ratu zombie untuk mengancam sang raja zombie. Selagi ia mengulur waktu, Scott pun diminta untuk segera naik ke helikopter terlebih dahulu. Setelah itu, sang raja zombie pun melemparkan tombaknya tepat ke arah Lily. Lily pun akhirnya terpaksa melepaskan kepala ratu zombie dan membiarkannya jatuh dari atas ketinggian. Hal itu pun tentu saja membuat raja zombie semakin sedih sekaligus marah. Ia pun langsung memerintahkan kepada seluruh zombie untuk kembali ke markas mengikuti arah helikopter Peters dan Scott. Di waktu yang sama, Kate pun masuk ke dalam markas zombie dan menemukan Gita yang disekap di sana. Tak lama kemudian, mereka pun dikepung oleh raja zombie dan para anak buahnya. Beruntung saat itu, Scott juga sampai di gedung tersebut dan langsung menyelamatkan putrinya. Scott, Kate, dan Gita pun langsung berlari ke rooftop dan langsung naik ke dalam helikopter. Tak disangka dari arah belakang, raja zombie ternyata masih mengejar mereka dan berhasil ikut naik ke dalam helikopter. Di dalam helikopter itu, Scott pun berusaha sekuat tenaga untuk melawan sang raja zombie. Namun sayangnya, ia pun tergigit sebelum akhirnya berhasil meledakan kepala raja zombie. Ketika mereka akhirnya berhasil keluar dari kota Las Vegas, bom nuklir kiriman pemerintah pun melintas di atas mereka dan langsung meledakan seluruh kota. Ledakan dasyat itu juga membuat helikopter yang mereka naiki terhempas dan jatuh. Tak lama kemudian, Kate pun terbangun dari pingsannya. Saat itu, Kate pun melihat Peters dan Gita yang ternyata sudah meninggal akibat kecelakaan sebelumnya. Lalu, ia pun menghampiri Scott yang ternyata masih hidup. Sayangnya, akibat gigitan dari raja zombie, cepat atau lambat tubuh Scott akan berubah menjadi zombie. Ia pun mengucapkan kata perpisahan dan meminta Kate untuk segera menembaknya. Dengan berat hati, Kate terpaksa harus menembak ayahnya sendiri. Film diakhiri dengan diperlihatkan Vendor yang baru saja keluar dari berangkas. Tadi sangka berangkas itu ternyata berhasil menyelamatkannya meski bom nuklir telah menghancurkan seluruh kota. Ia pun melihat keadaan Las Vegas telah sangat hancur akibat pengeboman tersebut. Setelah itu, ia pun kabur menggunakan sebuah mobil dengan membawa sebuah tas berisi uang ratusan juta dolar. Dengan semua uang itu, ia berniat untuk kabur ke luar negeri. Namun, saat berada di atas pesawat, ia pun menyadari bahwa di lengannya terdapat bekas gigitan dari zombie. Dan film pun selesai. Makasih banyak ya guys sudah nonton alur cerita kali ini. Semoga kalian semua suka ya sama alur ceritanya. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!